Halo semua, balik lagi sama gue di channel Pak Koi Kun Haiyaa Nah, kali ini gue akan main game One Punch Man The Stronger lagi Dan gue mungkin udah banyak bolong-bolong guys hari ini ya Nah, gue main ini karena banyak yang nanya Bang, gimana caranya untuk dapetin diamond secara gratis bang? Dimana aja bang? Nah, ini gue pengen sampein ke kalian buat yang nanya atau DM gue ya Oke, pertama-tama menurut gue itu untuk cara dapetin diamond itu Kita dari arena Nah, dari arena ini kita bisa dapetin banyak banget diamond ya guys ya Nah, nih kita lihat aja dari ranking ya Ranking ini aja kita bisa dapetin Bukan, bukan ranking maksudnya Dari reward ya Dari reward ini kita bisa dapetin diamond ya Nah, reward ini kita bisa dapetin diamond guys Jadi setiap kita memenangkan pertarungan kita akan dapet diamond Ya, terus di reset Setiap reset itu ya perhitungan akhir itu juga dapet reward diamond guys ya Jadi menurut gue disini untuk dapetin diamond itu lebih gampang Karena gue udah banyak bolong jadi gue banyak diserang nih guys pasti Jadi kalau misalnya udah turun terus kalian berusaha untuk naikin lagi Mungkin kalian gak dapetin diamond Sampai rank tertinggi kalian itu berapa Nah, jadi kalian harus pecahin rekor rank tertinggi kalian gitu loh Nah, yang kedua dari mana bang? Dari history atau dari text Ya, dari story maksudnya ya Nah, jadi kalau misalnya kalian jalanin ini Kalian bisa dapetin diamond Nah, apalagi dapet kayak text scene ini loh Story ini ya Jadi ini kan pasti dapet diamond mulu tuh guys ya Dapet diamond Dapet diamond Dapet diamond Jalanin aja setiap bab yang ada guys Terakhir gue sampe bab 7 pun masih dapet diamond ya Di bab 8 pun masih dapet diamond Ya, dapet voucher juga untuk gacha guys ya Nah, untuk ini kita dapetin XP Nah, disini juga nih untuk quest yang di petunjuk ini guys ya Di kanan ini ada petunjuk Nah, disini juga bisa dapetin diamond tuh Ya, kebanyakan dapetin diamond guys Jadi disini bisa dapetin diamond gratis ya Nah, itu sih menurut gue ya Untuk yang ketiga kita jalanin storynya juga Di pencarian ini Jadi kita selesain ini semua nih guys ya Nah, ini kita clear semua yang ada nih Disini itu kita bisa dapetin diamond Dari mana bang? Contoh, kita misalnya masuk yang bab 7 ini ya Yang nomor 7 ya Oke, kita normal Nah, disetiap peti ini Kita bisa dapetin diamond juga guys tuh ya Dapet diamond Dapet diamond Dapet diamond Ini disini gampang banget untuk dapetin diamond ya Kalau misalnya kalian memang newbie Mau nanya gimana aja Nah, kalian bisa nih Jalanin ini semua nih Ya, bukan cuma yang normal Ada yang elite juga ya Atau yang hero nih Juga bisa dapetin diamond kedua ini ya Gampang banget Itu menurut gue sih yang ketiga Nah, untuk yang keempat Kita dapetin diamond dari mana lagi bang? Dari rumah Ini home ya Di home ini ternyata kita juga bisa dapetin diamond Bukan cuma ningkatin power ya Di prestasi contohnya Di prestasi ini kita bisa dapetin diamond nih Nah, ini diamond semua guys ya Nah, ini kita bisa ambil diamond Banyak banget diamond ya Dan disini juga bisa dapet diamond tuh ya Yang level achieve 4 ini Kita bisa ambil diamond disini guys tuh Menurut gue sih ini game Enak banget gitu loh Jadi kalian gak perlu top up Walaupun game ini terkesan kayak PvP ya Apa ya bukan PvP Pay for win ya PvP maksudnya ya Nah, itu Kita bisa dapetin diamond secara gampang juga gitu loh Dari benefit Nah, disini kita bisa ambil ya Walaupun kita ngadu kuat-kuatan diamond sih Sama orang yang suka top up ya Terus dari quest-quest gini juga bisa dapetin Apa namanya Dapetin Tiket ya Sampai bingung saya nih Jelasinnya juga ya Udah terlalu banyak gitu loh Sumber penghasilan diamond ya disini ya Tapi kita juga gak terlalu boros gitu Jangan sampai terlalu boros Karena memang disini untuk ngejar level Kalau misalnya kalian absent aja Kalian bakalan disusul gitu loh Sama yang lain Disini juga bisa dapet diamond loh Oh, bisa dapet diamond guys ya Oh, mantul ya Nah, kalau yang terakhir menurut gue Kita bisa dapetin diamond dimana lagi bang Nah, kita ikutin lagi aja Kita kesini ya Kita ke challenge Emang di challenge ada bang? Ada Lihat ini hero X monster Nah, ini ada gambar diamond dong Nah Terus kalian liatin reward Nah Lihat dong rewardnya Diamond ya guys ya Jadi setiap ini ada diamond ya Diamondnya juga lumayan Sekali ngasih 300 Nah, ini target baru pun gue belum jalanin loh Ini gue masih stack 7 Kalau kalian yang udah di atas stack 7 Mungkin kalian bisa Dapet Lebih banyak diamond ya Oke sih menurut gue itu aja Selain top up Dari situ Sumber penghasilan diamond Yang paling banyak Disini gak bisa dapetin diamond Di Saitama ini ya Oke guys Paling-paling itu aja sih menurut gue Untuk dapetin diamond Atau memang salah satu lagi ya Kalian pake gift code Ya, gift code ini Gue baru tau 3 sih ya Hmm Gak tau deh Mungkin kalian mesti liat di grup One Punch Man The Strongest Yang di Facebook Atau dimanapun ya Oke sih guys Paling-paling sampai sini aja Gue gak mainin Lanjutin babnya dulu Mungkin next ya Akan gue lanjutin Oke, jangan lupa di pincang tombol subscribe Dinyalain lonceng notifikasinya Di like dan di share Oke See ya Dadah Dadah